5. Masih Pertemuan Tutuan Muda Sa Saya Apa kau menginginkan sesuatu? Bagaimana kalau kita jalan-jalan setelah ini? Apa ada tempat yang ingin kau datangi Nona Mustika? Kembali Gibran memberondong Pertanyaan yang belum sempat dijawab oleh lawan bicaranya Ini sudah tidak bisa dibiarkan Gumam Kina dalam hati Tuan Muda Mohon maaf sebelumnya Apa Anda pernah bersekolah? Bukankah tidak sopan menanyakan hal Pribadi kepada calon kolega Anda? Dasar mulut bodoh Apa kau tidak punya otak? Bagaimana kau bisa berbicara seperti itu? Anda memang gadis pemberani Nona Mustika Dengan senyum yang masih sama Eh mati aku tidak Tuan Muda Maksud saya Saya mohon maaf kalau saya lancang menanyakan hal pribadi kepada Anda Lain kali saya akan lebih hati-hati Hah? Dot apa dia bilang lain kali? Tidak akan ada lain kali lagi? Selamat siang Tuan Muda Dot ini makannya Silahkan dinikmati Sambil membungkukan badan Pelayan itu pergi Setelah mengantar makanan yang dipesan Tuan-nya Semoga kali ini Anda bahagia Tuan Muda Gumam Daniel dalam hati Ya Sekretaris tampan itu tahu Apa yang tengah dirasakan Tuan Mudanya Dari pertama melihat gadis itu Matanya sama sekali tidak teralihkan Sorot mata dan senyumnya Jelas mengatakan segalanya Setelah selesai mengatur Ulang jadwal makan siang dengan Tuan Smith Dot dia memberi tahu pelayan untuk menyerahkan buku menu Karena untuk pertama kalinya Dot dia mengajak seorang wanita untuk makan siang dengannya Tentu saja Setelah itu pergi ke Pantri di mana Koki memasak dan harus mengawasi Dari bahan mentah sampai jadi makanan Sesaat sebelum dihidangkan Dot dan ya Harus mencicipi makanan yang sama Tentu saja Untuk memastikan Tuan Mudanya Dan mungkin juga calon Nona Mudanya Baik-baik saja Ayo Nona Mustika Makanlah Jangan sungkan Apa makanannya kurang enak Hap Suapan pertama Kina menyantap hidangan lezat itu Sendoknya jatuh seketika Klunting Ya Allah Dot ini sangat lezat Rasanya berbeda dengan yang biasa aku makan Sungguh 10x eh tidak 100x lebih lezat Gumam Kina dalam hati Tentu saja ini sangat lezat Kina Dot ini dimasak langsung oleh Koki yang didatangkan Langsung dari Itali Jika kamu suka aku akan menyuruh Koki itu ke rumahmu setiap hari untuk memasakannya untukmu Dengan senyumnya Eh dot apa Dia tahu isi kepalaku Dot apa dia peramal Wahai otakku yang budiman Binjenius Dot apa kau menghianatiku Berpaling dariku dan bersekongkol dengannya Kenapa dia bisa tahu apa yang kau katakan Hah dot apa Tedei dimemanggilku Kina Kenapa aku baru sadar Maaf Tuan Muda Anda Memanggil saya apa tadi Dan terima kasih Tuan Muda Atas tawarannya Tapi mohon maaf saya tidak bisa menerimanya Tentu saja aku tidak bisa menerimanya Memang dia pikir aku ini milionare Yang hanya untuk makan saja Harus mendatangkan Koki khusus di rumah Bisa-bisa pingsan ibu Kalau sampai benar itu terjadi Apalagi para ibu-ibu samping rumah yang rempongnya gak ketulungan itu Hahaha Apa kau pikir aku akan tega menyuruhmu membayar Koki Yang ku suruh itu Tentu tidak Kina dot itu cuma-cuma Dot kau bisa menyuruhnya memasakkanmu apa saja yang kau inginkan Tentu saja kau tidak perlu memikirkan gajinya Fix Dia peramal Aku bukan peramal Kina Sorot matamu mengatakan segalanya padaku Blus Lihat pipinya itu Seperti kepiting rebus Sangat mengemaskan Maaf Tuan Saya tetap tidak bisa menerimanya Hubungan kita tidak lebih dari kerjasama Antar perusahaan Dan lebih sepatutnya saya Dan anda bisa memposisikan diri masing-masing Dot Dan kenapa anda berbicara bahasa non-formal kepada saya Kau benar Kina Hubungan kita sekarang mungkin hanya sebatas kerjasama saja Dot Apa kau Menginginkan lebih Brak Dengan tangan mengebrak meja Cukup Tuan muda Saya sudah berusaha menahan diri Tapi anda Benar-benar tidak tahu malu Apa anda fikir semua bisa dibeli dengan uang Dari Tadi anda menanyakan saya ingin apa Ingin pergi kemana Tidakkah anda tahu Semuanya tidak bisa diukur dengan materi Dot Apa anda fikir saya cocok untuk dijadikan Simpanan om om keladi seperti anda Berapa istri anda Dua Atau tiga Atau mungkin lebih Sudah cukup Tuan muda Saya permisi undur diri Tanpa basa basi lagi Kina meninggalkan meja MKan dengan perasaan kesal dan marah Tentu saja dia belum Sadar apa yang baru saja dia ucapkan Sementara Gibran masih mematung terkesiap dengan kata demi kata yang dilontarkan gadis cantiknya itu Dot dia tidak menyangka gadis cantik itu akan berbicara dengan lantang seperti tadi Kepadanya Tapi di sisi lain dia senang Tentu saja Dot dia senang karena dari situ dia tahu gadis cantiknya kini dapat menjaga dri dari lelaki hidung belang Tapi tetap saja Dot dia juga kesal Apa tadi dia bilang Om om Keladi Daniel Dengan satu teriakan Bisa dapat didengar oleh seluruh pegawai di restoran Dot itu Tentu saja membuat si empunya nama kaget Dot dan dengan cepat lari menghadap Tuan mudanya Itu Ha 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 Dot ada apa Tuan muda Masih sedikit ngos-ngos Setelah berlari Apa itu om om keladi Dot dan apa aku sudah terlihat seperti orang yang beristri tiga Ha Yang ditanya masih bengong dengan mulut Mengangat Dan seketika tawa sekretaris tampan itu pecah karena sudah tidak terbendung lagi Ha 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 Apa kau sudah bosan kerja Kenapa malah menertawaiku Masih dengan tatapan tajamnya Maaf Tuan muda Dot apa yang Sebenarnya terjadi Hah Sudahlah Dot ayo kembali ke kantor Makanan ini benar-benar tidak enak Hati anda yang sudah tidak enak Tuan muda Bukan makannya Gumamnya dalam hati Sebenarnya apa yang terjadi Tuan muda Kenapa anda tiba-tiba bisa berubah secepat ini Ha Sudahlah nanti akan aku cek CCTV yang ada di ruangan itu saja Daripada harus menerima kemarahan anda Setelah masuk mobil Dan Niel melajukan kuda besi itu Kembali ke kantor Tapi setelah sampai di tengah-tengah jalan Niel Kita kembali ke rumah Buat ulang jadwalku besuk Hari ini aku ingin istrat Apa anda sakit Tuan muda Haruskan saya memanggil Dr. Rian Agar memeriksa keadaan anda Dr. Rian Adalah dokter pribada keluarga Lutfi Dot dan sekaligus pemilik rumah sakit terbesar di negara itu Tentu saja keluarga Lutfi adalah pemilik saham terbesar di rumah sakit tersebut Tidak perlu Saya hanya butuh isi rahat Baik Tuan muda Tuan muda dot apa yang terjadi kepada anda Bukankah baru saja pagi tadi ada mentari hangat di wajah anda Kenapa mendadak menghilang Nona mustika Dot kah penyebabnya Kuda besi itu pun membawa si empunya kembali ke rumahnya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!